Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut Bapak Presiden menginstrusikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para ex-co yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginsurkan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi bukan wacana tapi benar-benar terjadi dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA konsul yang akan terjadi beberapa hari ke depan dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dalam pertemuan tersebut yang menjadi titik berat FIFA untuk membatalkan di Indonesia masyarakat mungkin sudah banyak tahu tapi belum dari mulut Pak Erick sendiri. Apa Pak yang menjadi dasar utama pembatalan tersebut dan nanti kira-kira sudah ada gambaran belum Pak? Sanksi apa yang nantinya akan diberikan oleh FIFA bagi sepak bola tercinta di tanah air ini? Iya, sanksi terberat tentu ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Nah tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda tetapi tidak ada tentu ke depannya ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola gitu. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Nah tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan gitu nah tentu ya FIFA melihat ini sebuah ya kalau dibilang sebuah intervensi kan lihat kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu tetapi disini juga kan bentuknya intervensi dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang di tanda tangan itu kita menjamin keamanan salah satunya. Nah tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga ya kalau kita lihat mengenai fasilitas saya rasa ya FIFA sudah bicara lapangan yang sebelumnya belum siap terima kasih pemerintah pusat benar-benar mempersiapkan lapangan itu dan sehingga bisa qualified, lolos semuanya lapangan. Nah tentu pertimbangan-pertimbangan ini yang memang menjadi hal bagaimana FIFA. Khusus untuk sanksi tentu juga ada sanksi ringan ya seperti administrasi atau pergantian apa saya belum tahu lah cuman yang penting jangan yang sangat berat lah karena ini salah satu saya rasa saya nggak baca suratnya Presiden FIFA kepada Bapak Presiden mungkin ya salah satunya Presiden FIFA mempertanyakan ini transformasi sepak bola Indonesia serius atau tidak makanya Presiden langsung menginsurkan saya segera menyelesaikan peta biru sepak bola Indonesia untuk disampaikan di FIFA mungkin ada kaitannya dengan surat tersebut saya nggak dapat soalnya isi suratnya gitu itu yang pasti terima kasih Pak saya Antok dari Harian Gompas Pak tadi selain cita biru tadi untuk jangka pendek dan menengah khususnya bagi talenta-talenta muda Pak itu bagaimana Pak pemerintah memfasilitasi para pemain usia muda kita Pak karena kan Piala Dunia U20 itu sebenarnya panggung bagi mereka ya Pak untuk berkembang itu yang pertama kemudian yang terkat yang kedua tadi Pak soal Indonesia supaya tidak terkucilkan oleh FIFA Israel kan juga anggota dari FIFA Pak sementara Indonesia ada rencana bidding Piala Dunia 2034 ya Pak itu gimana Pak kelanjutannya karena Presidennya sudah ada di sini Pak kalau ini tidak dibenahi sikap kita terhadap sikap tegas kita terhadap memposisikan Israel itu nanti akan terulang lagi kayak ini Pak terima kasih Pak Eric ya saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034 ada Piala Dunia ada Olimpiade yang kemarin juga di G20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia saya rasa mungkin dengan beratati ya kita bicara penyelesaian ini dulu karena itu sesuatu yang saya rasa belum menjadi sebuah hal yang prioritas hari ini yang pasti ya tentu tadi disampaikan bahwa Presiden tadi bicara sama saya Presiden akan juga mengundang tim Nas U20 satu dua hari ini saya tentu ada mekanismenya dari istana yang akan melakukan itu nah Bapak Presiden beliau sudah menyampaikan solusi-solusinya dan tentu saya bilang Bapak saya ikut aja karena ini memang kan pemerintah yang harus hadir dan ini kenapa juga kemarin ketika pemilihan ketua PSSI kan sempat ada isu-isu seakan-akan pemerintah selalu di dalam wacana mengintervensi kan sebenarnya statuta FIFA itu jelas siapapun boleh menjadi exko selama mengikuti statuta nah ini jangan juga kita terbelenggung seakan-akan ketika ada tentu tokoh atau representatif dari pemerintah lalu itu melanggar statuta FIFA yang selalu diwacanakan government intervensi tidak nah buktinya kita aman-aman saja gitu loh nah inilah yang kenapa saya rasa pemeran pemerintah untuk pembangunan tim nasional infrastruktur itu menjadi sangat penting tidak mungkin sebuah negara yang seperti Indonesia yang sedang ingin maju masuk dalam kategori negara berkembang lalu olahraga sendiri menjadi terpisahkan ya tidak mungkin karena ini bagian dari tadi bagaimana kita membentuk yang namanya dorongan supaya apa terciptanya olahraga yang baik gitu dan ini yang kenapa kita selaraskan semua program ini secara bersama-sama terakhir ya selamat siang Pak Erik, Fajar dari Tempo pertanyaan pertama mungkin penegasan sedikit lagi Pak di surat FIFA itu kan gak ada soal Israel Pak ya hanya ada kanjuruhan yang terjadi tahun lalu nah penegasan sebenarnya pembatalan pencoretan Indonesia ini karena kanjuruhan seperti yang di surat atau memang karena penolakan tim nasional Israel di tanah air itu yang pertama Pak yang kedua ini kan kita masih bidding untuk piala dunia bahkan piala dunia senior kita akan berencana bidding juga nanti gitu Pak ya nah ke depannya dan event internasional lainnya sebagai ketua PSSI apakah Bapak bagaimana menyikapi rencana apakah akan melobi mungkin kelompok-kelompok Islam yang lain yang selama ini menolak Israel agar ketika kita bidding nanti hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali Pak dan pertanyaan terakhir Pak setelah Bapak kemarin ke Katar itu kan di GBK Arena rame Pak ya karangan bunga terima kasih Pak Erik gitu kan yang dianggap memberikan keuntungan ke Bapak apakah Bapak mengetahui atau seperti ini Pak karangan-karangan bunga yang di GBK Arena itu terima kasih ya kalau masalah karang bunga waktu saya bersih-bersih Garuda juga dikirimin karangan bunga gitu tentu konteksnya itu ya bagian dari apresiasi tetapi kan kesuksesan sebuah event besar atau sebuah tentu organisasi besar bukan karena kerja individu ya itu karena sebuah kerja tim yang bersama ya saya rasa kita gak bisa klaim-klaiman oh sukses ini karena titik-titik enggak ini semua kerja tim nah karena itu kalau kita bicara mengenai event ke depan tadi saya sudah sampaikan kita fokus ke sanksi dulu hari ini ya Bapak Presiden jelas jangan sampai disanksi segera selesaikan buku biru rencana transformasi sepak bola bahkan kalau bisa Bapak Presiden waktu itu sudah sampaikan sampai 2045 target kita apa sih sebagai negara yang ekonominya akan terus tumbuh ya cita-citanya nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang 280.055.000 ini tujuannya apa transformasi ini apakah tetap jago kandang atau memang ada prestasi lainnya di luar negeri nah itulah yang kenapa Bapak Presiden mendorong ini sebagai bahan untuk bernegosiasi dengan FIFA supaya tadi sanksinya ada tetapi jangan yang terberat nah itu pun apa apakah administrasi apakah apa saya gak tahu kita lihat tetapi jangan yang sama 2015 kalau di surat FIFA pengertian saya ya pengertian saya justru terbalik disitu FIFA bicara transformasi lagi FIFA menyiapkan tim ya menyiapkan tim untuk apa transformasi sepak bola salah satunya memang waktu kanjuruan itu kan isu standarisasi daripada keamanan itu nah karena itu saya habis ini langsung akan telpon Pak Basuki ya Pak Basuki waktu itu sudah paparan dengan Bapak Presiden sudah ada 22 stadium yang di audit oleh Bapak Presiden ya oleh pemerintah oleh Bapak Presiden itu nah disitu sudah ada kondisinya yang ringan yang berat nah ini harus disandarisasikan kenapa juga ya FIFA mengecek lapangan yang 6 dipakai ini sesuai standar atau tidak juga karena itu jadi memang security and safety itu menjadi penting ya dan kita sebagai host country juga security dan safety menjadi penting tidak aja dalam kegiatan event seperti ligas kita liga-liga kita kan isunya sama nanti ke depan bagaimana supporter bisa pulang ke rumah nah ini yang harus kita bangun security dan safety dan saya rasa ini menjadi hal yang sangat kita harus standarisasikan yang namanya manajemen pertandingan manajemen lapangan pertandingan itu harus menjadi hal-hal standar kalau memang kita mau juga menjadi transformasi jadi itu yang saya bisa sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh